Hikmah dari pemberlakuan FEA dan Permendik Book No. 160 tahun 2014 adalah semakin banyak lulusan PTI yang akan dibutuhkan di dunia sejauh. Untuk menjawab tantangan dan peluang tersebut adalah dengan menyiapkan lulusan PTI yang memiliki kompetensi baik yang tertermin dari hasil belajar, hasil-hasil mahasiswa. Dari hasil penelitian sebelumnya diketahui bahwa hasil belajar dipengaruhi secara langsung oleh proses yang terjadi selama pembelajaran. Karakteristik pembelajaran pada perguruan tinggi diarahkan pada tujuan belajar sepanjang hayat yang berhubung pada kemanirian belajar. Langkah awal untuk bisa memiliki kemanirian belajar adalah ingin mengenali daya belajar. Dengan dasar pengkiraan tersebut didapat asemsi bahwa kemanirian belajar dan daya belajar berpengaruh pada proses pembelajaran sehingga akan mempengaruhi pada peningkatan hasil belajar mahasiswa. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai hubungan antara kemanirian belajar dan daya belajar terhadap hasil belajar mahasiswa. Yang ketiga untuk mengetahui hubungan antara gaya belajar dengan hasil belajar mahasiswa PT.I. Yang ketiga adalah untuk mengetahui hubungan antara kemanirian belajar dan daya belajar secara bersama-sama terhadap hasil belajar mahasiswa PT.I. Penelitian ini dilaksanakan di jurusan pendidikasi informatika Universitas Pendidikan Janika dengan menggunakan 196 responden. Ada pun variabel yang diteliti adalah variabel kemanirian belajar, gaya belajar, dan hasil belajar mahasiswa PT.I. Data kemanirian belajar dan daya belajar diperoleh melalui penyebaran prisioner. Sedangkan data hasil belajar didapat dari dokumentasi PK mahasiswa PT.I. pada semester genas tahun kelajaran 2014-2015. Untuk memperoleh jawaban mengenai tingkat kemanirian belajar mahasiswa dan ketenderungan gaya belajar yang dimiliki oleh mahasiswa PT.I., Universitas Pendidikan Janika dilakukan melalui pengolahan secara deskripsi. Sedangkan untuk memperoleh jawaban tentang hubungan antar variabel yang disisi pada penelitian ini dilakukan melalui analisa korelasi dan juga analisa. Setelah melalui proses pengolahan data, didapat jawaban bahwa rata-rata tingkat kemanirian belajar mahasiswa PT.I. Universitas Pendidikan Janika adalah terpulau. Ketenderungan gaya belajar yang dimiliki adalah di pegaya belajar filestetik, kemanirian belajar memiliki hubungan langsung yang signifikan terhadap hasil belajar. Gaya belajar memiliki hubungan langsung yang signifikan terhadap kemanirian belajar. Sedangkan gaya belajar sendiri tidak terpulau memiliki hubungan langsung yang signifikan terhadap hasil belajar. Akan tetapi, gaya belajar bersama-sama dengan kemanirian belajar memiliki hubungan yang signifikan terhadap hasil belajar. Artinya bahwa mengenali gaya belajar saja tidak cukup untuk meningkatkan hasil belajar. Gaya belajar harus dipercayai oleh kemanirian belajar untuk dapat berpengaruh signifikan terhadap kemanirian belajar.